Intro Basnas Kabupaten Bekasi Meluncurkan program Satu Keluarga, Dua Ava, Satu Sarjana Dengan memberikan beasiswa Kepada mahasiswa berprestasi Dari Masyarakat yang kurang mampu Untuk tahun ini Beasiswa diberikan kepada 15 orang mahasiswa berprestasi Mari kita Bersama-sama Mencari tahu apa saja Yang menjadi syarat Untuk mendapatkan beasiswa Dari Basnas Kabupaten Bekasi Dan bagaimana Cara menyeleksi Mahasiswa untuk mendapatkan Beasiswa Yang diluncurkan saat ini Dan dari Inversi mana saja kah Yang mencoba Mendapatkan Beasiswa dari Basnas Serta Rata berlakang Mahasiswa Yang berupaya Mendapatkan beasiswa Dari Basnas Kabupaten Bekasi Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini Hari Selasa Tanggal 20 25 Agustus 2020 Basnas Kabupaten Bekasi Pada hari ini Mengadakan kegiatan Penyeleksian Untuk program Bekasi Cerdas Untuk kegiatan Satu keluarga Baru Apa Satu Sarjana Jadi program ini Memberikan beasiswa Buat anak-anak Mahasiswa Untuk dibantu oleh Basnas Dan kita akan membantu Sampai menjadi Sarjana Saratnya apa Untuk pendapatan Beasiswa dari Basnas Saratnya cukup banyak Pertama Dia sudah kuliah Dan Akreditasi Kampusnya itu Terakreditasi B minimal Kemudian Juga belum Menikah Dan Kemudian juga Indeks prestasinya Atau IPKnya itu Minimal 3,0 Dan berasal dari Keluarga Dua apa Terus juga tidak Merokok Tidak terlibat Narkoba Kemudian juga Berkelakuan baik Dibuktikan dari DKM setempat Di mana dia tinggal Ya seperti itulah Apakah Cuma Yang kuliah itu Cuma di kampus Kabupaten Bekasi Atau di luar Kabupaten Bekasi Pak kuliahnya Alhamdulillah Tadi yang daftar itu Warga Kabupaten Bekasi Dan kuliahnya Macam-macam Ada yang di Lampung Ada yang di Surakarta Ada yang di Bandung Ada yang di Ponorogo Ada yang di Solo Di Karawang Seperti itulah Alhamdulillah Luar biasa Masih seorang Anak-anak Pemuda-pemuda Kabupaten Bekasi Untuk menutup ilmu Artinya saat betulnya Hanya Mas Kabupaten Bekasi Yang berprestasi ya Pak Iya Betul Selain dari Tadi syarat Kabupaten Bekasi Mas Kabupaten Bekasi Ada syarat tambahan lain Pak Kita ada syarat lain Sebelum-sebelumnya sudah ada Tapi karena pada waktu itu kita Belum memiliki kemampuan untuk Memberikan lebih banyak lagi Alhamdulillah pada tahun ini Kita sudah Anggarkan di tahun 2019 Bahwa tahun 2020 Kita akan membuka program Satu keluarga dua apa Satu sarjana Sebanyak 15 orang Walaupun tahun-tahun sebelumnya Sudah ada sekitar 10 orang Yang akan kita beri bantuan Dan kami bertanggung jawab Kepada 10 orang tersebut Untuk bisa menyelesaikan Sampai menjadi sarjana Walaupun ada taman Membah seorang ini Pak ya Betul Biasiswa itu dari semester 3 Sampai Akhir kuliahnya atau bagaimana Pak? Apa cuma setahun aja? Pada prinsipnya Kami menyelesaikan Bantuan Biasiswa ini Sampai menjadi sarjana Dan setiap tahun Ini perjanjian kerjasamanya Diperbarui Karena memang itu Setiap tahun juga Mahasiswa penerima Bantuan Biasiswa ini Itu akan Memperbarui Kerjasama ini Karena memang Harus Memulih persyaratan Seperti IPK 3,0 Kalau misalnya prestasinya Di bawah 3,0 Itu otomatis Tidak mendapat Biasiswa Jadi bukan berarti Tahun ini saya dapat Tahun depan Pasti dapat lagi Pak ya Betul Tergantung prestasi anak tersebut Di samping itu juga Anak tersebut Apakah nanti terlibat pidana Apakah nanti terlibat narkoba Dia harus mempertahankan itu Tidak boleh terlibat pidana Ataupun terlibat narkoba Ataupun prestasinya Turun Yang tadinya 3,2 Kemudian menjadi 2,8 Itu otomatis tidak dapat Pengkauan tadi ini PK-nya 4 Turunnya di 3 Gimana gitu kira-kira Itu masih masuk Masih masuk Masih masuk Jadi selama Prestasi itu Di PK 3,0 Beraklun Ahlak baik Insya Allah tetap Berhasil ya Pak ya Iya Kami sudah sangat bertanggung jawab Akan memberikan bantuan Seperti itu Hingga anak tersebut Mempertahankan prestasinya Dan setiap 6 bulan sekali Minimal Mereka datang ke Basnas Untuk kita memberikan motivasi Dan bantuan Biasiswa ini Bukan hanya sebatas Memberi bantuan Biasiswa Tapi juga Para mahasiswa Tersebut Merupakan duta-duta Jadi Basnas Apabila yang bertinggal Di Bekasi Kuliah di Bekasi Ataupun di sekitarnya Itu juga bisa membantu Program-program Basnas Sehingga diharapkan Para mahasiswa ini Itu juga memiliki Rasa sense of belonging Kepada lingkungannya Dan menjadi Relawan Basnas Sehingga Dimana dia tempat tinggal Itu juga membantu Program-program Basnas Misalnya Terjadi kebencanaan Dia siap turun Untuk membantu Program-program Basnas Kemudian juga Di sana Perlu bantuan Untuk Relawan Misalnya Ada warga yang sakit Dia juga siap turun Untuk membantu Hal-hal tersebut Intinya bagaimana Program-program Basnas ini Bisa bermanfaat Buat Semua pihak Biasanya ini diberikan Setahun Berupa Uang Uang atau Apa Pak Bantuan Biasa Ini Kita berikan Dalam betuk uang Tetapi Untuk pembayaran kuliahnya Itu dibayarkan oleh Basnas Kemudian Ada uang sakunya Jadi Jadi Rata-rata itu Satu orang Kita berikan Bantuan Sepuluh juta Setahun Satu tahun Yang dibayar setahun Atau Setiap bulan Kita Setiap Setiap semester Per semester Kita kasih Kemudian semester berikutnya Dikasih lagi Jadi Pembayaran kuliahnya Dibayarkan oleh Basnas Kemudian Dan ruang sisanya Itu Termasuk Uang saku Untuk si mas Sisi Tersebut Sekaligus dikasih Buang per bulan Masakunya juga Sekaligus Misalkan uang kuliah 4 juta Satu juta Susanya Kalau uang kuliahnya 6 juta 7 juta Dia nambahin Nanti kita akan Kita Tergantung Nanti kita Akan kita Musyawarakan Khawatirnya Jadi Maaf-maaf Takutnya Karena kita punya Cuma nambaran 5 juta Per semester Tentara uang kuliahnya Di atas itu Takutnya Mereka Jadi gagal Setelah saya Teso wawancara Kemudian data-datanya Itu rata-rata Di bawah 5 juta Menurut pihak kuliahnya Pak Menteri Nanti ke depan Akan jadi Akhirnya tahunan Nggak ya Kegiatan ini Ya Insya Allah Saya mohon doanya Mohon dukungannya Mudah-mudahan Program ini Terus bertambah Jumlahnya Kalau sekarang 15 orang Mudah-mudahan Di tahun depan Jauh lebih banyak lagi Sehingga Dari Basnas Dari Pak Sodakoh Yang diberikan Dari Pak Bupati Dari MS Dari masyarakat Dari Muzaki Akan jauh lebih banyak lagi Bermanfaat Buat masyarakat banyak Sehingga program ini Setiap tahun Terus kita mudirkan Dan benar-benar bertambah Sehingga 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 semakin banyak Putra putri terbaik Kabupaten Bekasi Yang bisa menikmati Program ini Bekasi Harus cerdas Anak-anak Bekasi Anak-anak yang hebat Anak-anak yang cerdas Dan orang-orang Unggul yang sukses Nama lengkapnya Ghazia Farasti Biasa dipanggil Zia Dari Lurkes Dari Universitas Institut Agama Islam Nekri Ponologo Rumah di mana? Rumah saya di VDH Timur Sama pertanyaannya? Nama saya Jalika Dipanggil Jalika Rumah di Jalan Terumajaya Kabupaten Tepuk Terus Kuliah 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 Semester 2 Semester 2 Semester 2 Semester 3 Tau Basnas ada Beasiswa ini dari siapa? Dari teman Dari teman? Iya IPI-nya memang berapa sih? 3,49 3,48 4 Sudah judul saja apaan? Aku pendidikan Bahasa Arab PGSD PGSD Maaf-maaf orang tua Kerjanya apa? Kalau abie aku Fotografer Terus kalau umiku Guru TK Guru TK Fotografer di mana? Itu apa Ini aja sih Nerima job dari salon-salon aja Bapak Bapak Kerja Jadi itu Melihara Pemelihara Kerjaan uci Hebat juga ya Bisa kuliah ya Luar biasa itu Gitu Motivasinya apa sih Untuk mendapatkan beasiswa ini? Itu apa Kayak meriankan beban Kebuangan orang tua aja sih Karena emang Sudah dua bulan ini Abie tuh bener-bener Jobnya Cuma sebulan Kadang Dua sampai tiga kali doang Jadi Cuma nyandelin Gaji orang Gaji umi doang Jadi kayak Makan seharian juga Kadang cukup-cukupin banget Jadi Berusaha nyari Biasisual ya Sama Itu sebenarnya orang tua ya Memang hanya kuliah doang atau gimana? Kuliah sama ngajar TPA Kamu kuliah sama ngajar TPA di? Asifa Radio Mbak Aku kuliah aja Kuliah aja Murni belajar ya Tadi IP berapa? 3,49 Tadi 4 ya Harapannya nih Gitu Apa? Supaya dapat Biasa harapannya apaan sih? Ya semoga bisa dapat Biar bisa nyanyi orang tua Biar Serjenek Soalnya di keluarga itu Cuma saya doang yang kuliah Dari berapa keluarga memangnya? Cuma 4 Sama abang Abang 2 Abang 1 Bapak Ibu saya Saudara cuma 1 Abang doang Abang doang Ya Saya masih kayak Karena saya kan anak pertama Jadi harus kayak Hanya contoh adilnya Terus Terus Biasa Biar Biasa sesuai Biar Ngeringanin Bapan orang tua Dengan siapa ini? Nama saya Meti Saryanti Miss Meti Meti Guliah di mana? Di ikut ya Semester? Di universitas terbuka Semester? Semester 3 Jurusan? Jurusan PGSD IP IP-nya apa? Tahu Biasa sesuai dari Bahasa Selesai siapa? Dari Pokjarnya Pokjarnya Jadi Ngasih link Ke kita Ke grupnya itu Terus kita tahu Terus mau coba-coba gitu Kira-kira yakin Tidak dapat Insyaallah Tadi sudah dites Sudah Saya sudah dites Apa aja itu tesnya? Pertama Saya dites Wawancara tentang Pribadi saya Dan keluarga saya Kedua Saya diwawancara Untuk membaca Quran Ketiga Saya diwawancara Untuk Baca tulis Kur'an Baca tulis Kur'an Nulis Kur'an Bisa baca Kur'an Insyaallah Bisa Hafidh berapa juz? Belum pak Belum hafidh? Hafidh sih baru Wadduha sih Baru wadduha? Hmm Surat itu Lah Emang gak surat lima waktu? Salat pak Masihnya itu kan ada Nama surat Nama ayatnya Iya Kan surat lima waktu Kan tetap harus Selain baca al-fatihah Baca Surat Yang lain kan? Iya Baca yang lain juga Terus cuma apa Wadduha doang? Nggak Sampai wadduha Maksud saya Oh gitu Dari al-fatihah Sampai wadduha Bukan al-fahnya aja Gitu ya Iya Kalau yang lain belum tahu gitu Belum Baru baca aja Belum dihafalin Kalau ikhro belum tahu? Tahu pak Itu kan dasar Enggak maksudnya Surat al-ikhro Ikhro Belum dikanya Belum? Ikhro Bismiurupika Lantai kolam Itu belum tahu itu? Udah tahu pak Cuma belum Hapun terlalu banyak Iya Oh berarti ya Beberapa surat saja Beberapa surat aja Sekedar bisa Ikhro itu artinya apaan sih? Baca lah Maksud dari baca lah itu apaan? Kita harus bisa baca Pertama kan Kalau kita mau bisa Baca Al-Quran Harus dari Allah dulu Ini ikhro Mengenai hurga jaya Itu kalau ikhro Dalam harfiah Kan begitu ya? Kalau ikhro Dalam surat Al-Quran Ikhro itu apaan maksudnya? Ya baca juga kandungannya, mempraktekkan, mengkaji dari surat-surat tersebut Harapan meti nih, tadi mengharap insya Allah dapat ya Motivasinya apaan sih untuk dapat beasiswa ini? Motivasinya saya memang mengutamakan dari keluarga saya itu pendidikan pak Jadi bila mana saya mendapatkan beasiswa ini Saya akan melanjutkannya dan saya akan belajar sembuh-sembuh Untuk bisa mempertahankan nilai-nilai saya yang saat ini memencapai IP yang empat itu pak Orang tua kreditnya apa meti? Saya buruh Buruh? Buruh apa guru? Buruh, kalau saya buruh Buruh apa orang tua? Buruh, kalau misalnya ada pekerjaan dari orang, bantu-bantu gitu pak Dua-duanya seperti itu, bapak ibu? Ya Bapak buruh juga, ibu buruh juga? Serahin kuliah kamu ada kerjaan lain? Lajar pak Di? Di SDIT Bintang Harapan Di mana tuh? Di Cibarusa Cibarusa Jaya juga?